selamat menikmati ketemu lagi di channel saya motoran moto-moto Oke teman-teman motoran kita kali ini saya ingin COD untuk membeli kursi gaming atau kursi komputer yang jadi tadi teman-teman habis saya ngedit-gedit foto saya buka-buka marketplace iseng-iseng aja sih ngeliat-ngeliat cepat tuh ada barang yang dijual dan ternyata ada satu unit kursi gaming dijual nah nego-nego airnya diharga dan kita sekarang otw untuk ke lokasi buat ambil meja gamingnya nah ternyata pas keluar kita sudah disambut dengan kemacetan nih semoga nanti depan lancar nggak macet nggak ngerti ini ada macet apa tapi lumayan panjang ternyata oke eh teman-teman kebetulan sudah lama saya pengen beli eh kursi buat komputer ini ya orang biasa kursi gaming kursi kantor tapi ya buat saya sih yang intinya kursi buat komputer jadi memang saya udah cari-cari di online hanya eh Hongkos kirimnya itu lumayan mahal karena memang barangnya cukup besar ya jadi eh Hongkos kirimnya jadi lebih mahal gitu memang harga kursinya sih sekitar 500ribuan hanya kos kirimnya ini yang mahal karena eh besar ya Nah kebetulan kali ini ada yang jual kondisinya masih bagus dengan harga yang buat saya masuk akal ya jadi eh saya saya enggak beli baru kebetulan saya beli second saya lihat di market second dan di harganya di 325 kalau menurut pembicaraan kita barangnya sih enggak ada minusnya barangnya oke dan semoga aja sesuai dengan eh apa namanya yang kita bicarakan tadi dan barangnya oke tinggal langsung bayar semoga barangnya sesuai harapan ya oke teman-teman kita tetap santai walaupun tadi apa namanya terhalang sedikit kemasyaratan nah kayaknya di depan sudah mulai eh lancar jaya oke teman-teman sepertinya memang di jalur yang tadi itu mungkin habis ada kereta ya karena di depan teman tadi itu kan ada pintu kereta biasa kalau keretanya lama jadi kemasyaratan panjang otomatis dari arah gunung batu ke Cimai pun terhalang dan sampai sini sih kelihatannya gunung batu sangat lancar oke teman-teman kali ini saya ditemani Mio sporty yang sudah di servis dan sudah oke dan teman-teman seperti biasa Gopro Hero 4 silver dan mix bulan jari mix senantiasa menemani perjalanan kita semoga sampai di tujuan tidak kurang sesuatu apapun juga oke teman-teman buat teman-teman yang yang sudah sering nonton video saya nih di YouTube saya ini memang andalan saya sekarang ini masih menggunakan Gopro Hero 4 silver yang cukup memuaskan buat saya dan juga make ulan jari mix yang sudah terbukti buat saya sih oke sekali bisa menghilangkan noise angin bisa meredam suara-suara di sekitar jadi vokal kita lebih dominan Oke teman-teman perjalanan kita ke lokasi dari timulit ini perkiraan sih kalau dari rumah tadi sekitar 35 menit dan kita lewat jalur gunung batu nanti di depan itu kita akan masuk ke jalan pasir dari jalan pasir kita naik lewat jembatan layang pasir-pasir-pasir-pasir atau jalan pasir-pasir-pasir yang falx-pasir-pasir dari situ nanti kita belok kiri memasuk lewat Taman Shari nah dari situ kita Lanjut ke Jalan Belakang Silwangi terus ke kanan kita kearah simului semoga juga dilansarkan ya kelihatannya memang hari ini jalan macet ya ini juga mau ke pasar cukup macet ya waduh panjang banget nih ternyata ini kalau macet gini nih harus pintar-pintar aja kita cari jalan yang penting tidak melanggar aturan aja ya teman-teman sambil jalan pinggir ini macet lumayan panjang nih oke teman-teman tadi mau masuk pasir kita cekat kemacetan dan sudah terlewati di terhalang lagi lampu merah yang cukup lama tadi di pasir dan sekarang juga ini di pasirnya ternyata padat sekali ya teman-teman di depan itu padat dan macet jadi hari ini entah kenapa kita dihadang terus kemacetan nih semoga sih walaupun macet dapat badannya bagus dan lancar kita nikmati saja yang penting perjalanan kita selama sampai titian dapat barangnya juga yang oke dan kitanya happy nah kesini sudah mulai lancar nih teman-teman nanti kita akan lanjut naik ke flyover ya oke teman-teman kita masuk ke flyover oke ini kita udah ada di jalur pasir pati oke ini tuh jalur pasir pati itu jalur yang ikonik banget untuk warga Bandung jadi di depan tuh ada semacam siang-siang yang memang sih ee eh kecing juga sih apalagi kalau malam dan lampunya dinyalakan awal-awal ini ramai sekali di kunjungi orang pikiran jalan buat foto foto kalau sekarang sudah tidak ada kan dilarang juga karena berbahaya sekali foto-foto di pinggiran jembatan ini ya oke nah di depan ini ikonnya playofford pasir pati ya sekarang sudah tidak boleh foto-foto lagi disini karena ya resiko ya takut ada kecelakaan walaupun saya sendiri juga dulu pernah sih awal-awal ini dibangun ikut foto-foto disini oke kita ngambil ke kiri teman-teman dan kita akan masuk ke jalan Taman Sari semoga tidak macet nih disini oke sejauh ini lancar ya nah ini masih itu ada keterangan nya ITB Saboga Cibuluit nah ini di depan tuh ITB nih teman-teman institut teknologi Bandung yang cukup terkenal dan ini disamping kita ini pintu masuk ke kebun binatang oke teman-teman oke teman-teman jalannya ternyata cukup apa namanya lancar ya luar sini yang gak ada kemacetan dan jalan di sini tuh memang paling sejuk lah teman-teman dan di kanan kita tuh banyak sekali pohon-pohon rindang yang menaungi kita ya teman-teman jalan jalan apa namanya jalan Taman Sari itu rindang ya teman-teman hijau kiri kanan nah ini di depan tuh nanti ada pertigaan kita akan ketemu pertigaan kalau ke kanan itu pedago nah kita ngambil yang ke kiri ini makhluknya jalan babakan siluwangi dan ini di sebelah kiri kita ini apa namanya kayak hutan ini ya hutan kota di jalan babakan siluwangi itu tempat foto-foto asik nih di sebelah sini nih ini hutan kota nah ini kita masuk jalan babakan siluwangi dan kembali kita disambut kepadatan pendaraan jadi kita kayaknya sepanjang jalan tadi tuh disubuhi kepadatan melalui dintas apa mungkin mereka masih liburan ya karena apa akhir tahun nih masih libur atau memang sudah tidak ada lagi aktivitas yang terambat jadi sepertinya orang sudah bebas kembali aktivitas jadi bandung kembali padat kembali juga banyak kemacetan ya kita sepuluhi juga berarti kita sudah ke bayu normal ya new normal yang sebenarnya oke dari depannya teman-teman kita ada pertinggahan lagi nah kita kalau ke kiri itu ke siang pelas kita ambil yang ke kanan ke simboloid oke teman-teman kita ke kanan ini sudah mulai masuk jalan simboloid berapa menit lagi oke jadi teman-teman saya berangkat kali ini juga ditemani anak saya Gabriel ya kalau menurut GPS nya sih tinggal 8 menit lagi nah teman-teman di simboloid sini juga ada tempat terkenal yaitu ada eh apa nama kampus eh UNPAR Universitas Perayangan Bandung yang cukup terkenal juga dan disini juga banyak hotel hotel ya eh daerah sini dan daerah simboloid juga banyak juga sih eh apa namanya orang-orang asing atau bule-bule yang tinggal di sini mereka kos atau mereka sewa rumah ya mungkin mereka yang kerja di kita mereka kebanyakan tinggalnya di daerah sini daerah sini daerah sini ya teman-teman dan sepertinya udara agak sedikit dingin nih udara agak sedikit dingin nih teman-teman kayak udah mulai mau hujan dan mendung juga semoga dilancarkan tidak kena hujan semoga saja eh kita sampai tujuan sudah hujannya sampai kembali lagi nah itu di depan teman-teman bisa lihat sendiri ini Universitas Parahiyangan Bandung UMPAR nah teman-teman bisa lihat itu nah ini UMPAR nih teman-teman jadi bisa masuk lewat sini ya UMPAR gate 3 jadi kampusnya besar juga dan cukup terkenal di kota Bandung oke teman-teman buat teman-teman yang sudah like comment dan share video saya saya teman-teman terima kasih teman-teman teman-teman juga yang belum monet segera monet yang sudah monet segera dapat banyak viewer hingga menghasilkan banyak dolar oke teman-teman kita udah masuk ke jalan yang agak kecil mungkin hanya masuk satu mobil ya satu mobil dua mobil bisa masuk kalau mobil kecil oke teman-teman terima kasih teman-teman juga semangat dalam membuat kontennya ya mohon maaf bila ada kekurangan dalam setiap video-video saya saya juga masih belajar masih terus apa namanya melatih diri untuk bisa lebih baik lagi dalam membuat video-video untuk konten saya dan teman-teman juga yang mau merencanakan untuk turing atau jalan-jalan sama keluarga di alur tahun ini semoga dilansarkan dimudahkan semuanya diberi kesehatan dan tahun 2022 menjadi berkah bagi kita semua banyak rezekinya wah jalannya mulai kecil makin kecil nih teman-teman ini jalannya makin kecil tapi kelihatannya sih masuk hah bisa sampai ya oke kalau menurut GPS kita sudah sampai di WA ya oke teman-teman sudah sampai kalau menurut GPS kita akan coba kontak orangnya ternyata ini kursinya tempatnya agak gelap oke kita cek ya semoga kursinya saya harapnya karena saya juga butuh buat eh konten-konten saya juga butuh buat editing di rumah lebih nyaman lagi ya makasih makasih di luar aja ah iyalah segini mah nggak ada sobek ya iyalah 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 mau di peterin apa sekalian gini aja pak bisa di peterin ya bisa diangkat sini pak bisa di paling yang bisa cuma ini sama eh bill gimana mau bawa gini atau halo tapi kan nggak bisa dilipat kalau mau dilepas itu juga ya iyalah tutup oh udah nggak apa-apa gini aja lah oh udah kencingin aja oke saya transfer aja ya iya boleh pak 300 ya iya oh iya masuk-masuk oke makasih banyak loh ya udah nunggu hehehe teman-teman awet dipakai desainnya hehehe teki ya ini biar saya bawa nanti bill di belakang aja terima kasih loh ya hati-hati pak iya oke teman-teman akhirnya eh dianya udah dan ternyata jadinya 300 nih eh kursinya biasa seneng banget nih eh dapat barang yang murah ya ya eh di saat-saat sekarang ini memang kita harus lebih hemat ya teman-teman dapat produk yang bagus tapi barangnya lebih hemat kan lebih oke jadi ini juga barangnya samalah eh kondisinya masih bagus tadi udah di eh peragakan sama ya sama yang jualnya maksudnya di review lagi dan saya sudah cukup oke lah harga 300 ambil sendiri udah oke kalau baru kan 400 si 450 atau 500 ribu itu belum ongkir oke teman-teman semoga ini awet di saya dan oke kursinya oke teman-teman terima kasih buat yang udah support channel saya sekali lagi terima kasih terima kasih terima kasih sudah menonton dan sampai ketemu lagi di video-video saya yang selanjutnya sukses selalu buat teman-teman dan sukses bagi kita semua selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati